Dengan gerakan tegas dan kekuatan yang mampu melumpuhkan lawan, pencak silat merambah dari bela diri tradisional Indonesia menjadi koreografi di film laga. Lewat silat juga lah, Cecep Arief Rahman bisa beradu acting dengan aktor kenamaan internasional Kieno Reeves di film Hollywood. Jujur, saya sangat terkesan dengan aksi silat yang ditampilkan di film ini. Kekaguman membawa saya ke padepokan silat Kasudan Panglipur Galih di Garut, Jawa Barat. You, 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 You Pimpinannya tak lain tak bukan ialah Cecep Arief Rahman. Pria 51 tahun yang akrab wisapa Kang Cecep ini masih giat melatih murid-murid pada pokan. Ia mengajarkan jurus dan teknik silat yang telah dikuasai. Terima kasih telah menonton! 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 saja sih yang dikuasai kancacap dalam mempraktekan kolaborasi dengan ilmu silat? Mungkin kalau dibilang dikuasai, saya bilang mungkin belum saatnya, tapi kalau mempelajari, saya pelajari semua senjata, Alhamdulillah. Senjata yang tradisional, yang dari Jawa Barat dan Sumatera Barat, saya pelajari, insya Allah. Terus kemudian bagaimana proses kancacap belajar itu, apakah ada kesulitan atau memang proses itu memiliki waktu yang berbeda setiap mempelajari ilmu-ilmu silat peningkatan levelnya? Kalau kesulitan tentu saja ada, karena memang kalau kita mempelajari sesuatu, pasti selalu ada kesulitan yang kita hadapi. Tapi Alhamdulillah, saya mendapatkan guru-guru yang bisa mengarahkan saya untuk bisa mempelajari, apapun yang ingin saya pelajari dengan baik, dengan apa, tahapan yang bisa kita ikuti dengan benar juga. Terus, apa, kesulitan-kesulitan yang kita ketemui, biasanya, mereka kasih PR. Coba katanya, dipelajari di rumah seperti ini dan ini. Nanti kalau kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, sesuai lebih mudah. apa yang mereka tugaskan selalu saya kerjakan. Dan Alhamdulillah dengan secara begitu, kesulitan yang biasanya orang harapin mempelajari sesuatu, bisa kita lalui dengan mudah. Ada nggak Kang Cecep guru atau sosok yang menurut Kang Cecep itu paling mempengaruhi atau memberi motivasi kepada Kang Cecep itu? Tentu. Karena, memang kalau di awal-awal, hampir semua guru punya, punya motivasi yang beda-bedanya, tapi, anak didiknya ya. Iya, betul. Jadi, misalnya seperti waktu dari guru pertama, motivasinya malah kita di, apa, diarahkan supaya senang mempelajari apapun yang baru. Jadi, apapun yang orang lain bisa, siapnya harus bisa gitu. Iya. Apapun senjata yang dipelajari orang, saya pun harus bisa mempelajarinya. Nah, dengan doang-doang seperti itu, saya ketemu dengan guru selanjutnya pun, kalau dikasih pelajaran apapun, saya terima dengan baik. Dan saya coba, apa, usahakan untuk bisa mempelajarinya dengan baik. Nah, dengan proses seperti itu, apun yang ditugaskan oleh guru kita, kita coba lakukan, gitu. Kita coba pelajari dan kita coba, kalau ada PR ya sudah, kita kerjakan juga. Nah, dengan cara begitu, apapun yang ditugaskan, kita bisa laksanakan. Dan memang biasanya, apa, yang kita fokuskan, senjata yang biasanya orang, orang lain kurang menguasainya. Nah, pas kita diminta untuk mempelajari, kita coba, apa, mempelajarinya dengan serius dan benar. Nah, dan Alhamdulillah dengan cara begitu, senjata apapun yang ditugaskan, saya coba pelajari dengan baik. Sampai pada akhirnya, Kang Cecep terjun ke dunia aktor, atau menjadi seorang pemain film, baik itu di lokal, film lokal, maupun sampai akhirnya di internasional. Nah, bagaimana sih awalnya nih, Kang Cecep mengenal atau terjun di dunia film, itu ceritanya seperti apa dulu? Awalnya memang, kita mengenal, perfilman itu, dimulai dari pembuatan film dokumenter. Karena dulu, di awal-awal Pak Gerd itu, yang pembuat film The Ready itu, malah, datang ke tiap perguruan, dari mulai Sumatera sampai Bali, untuk mempelajari berbagai perguruan, yang ada di Indonesia. Dan mencari talent di situ ya, mereka? Nah, mungkin sambil mempelajari itu, mereka juga sambil melihat, mungkin ada yang perlu diangkat, untuk lebih dikembangkan. Nah, setelah dari proses itu, akhirnya kita juga sering diminta untuk datang ke ikut festival bela diri, di BFC, Perancis. Nah, semenjak ikut itu, pulang dari sana, kadang-kadang waktu itu, ada penawaran dari film di Indonesia, untuk bisa ikut di film. Nah, karena mereka pikir, setelah kita sering mengadakan atraksi, di festival BFC itu, orang sudah lumayan mengenal silat, dan juga mengenal bahwa kita yang menjadi peraganya. Jadi, kalau katanya di film juga, kita ikut mencoba memperagakan lebih baik. Sudah, saya coba ikut. Jadi, di film dari dua itu, film pertama yang saya ikuti, dan memang, walaupun proses untuk film, tapi kita latihan seperti latihan untuk festival saja. Jadi, kita memang berlatih. Ada tempat latihan di Jakarta yang biasa kita datangi, dan di sana, proses pembuatan film juga, kita coba dibuat di situ. Jadi, latihannya di sana, baru kalau syuting, apa-apa yang cari tempat untuk, untuk yang pas buat yang kita tampilkan. Ketika ditawarin main di film The Red 2 ya, itu Kang Kecep, apakah langsung menerimanya, atau mempertimbangkan bahwa, ini nanti akan seperti apa gitu? Di awal-awal, saya belum langsung terima, karena saya harus bisa lihat juga, apa saya mampu untuk bisa tampil di sana juga, untuk silatnya, efeknya seperti apa. Jadi, kita coba ikuti dulu latihannya. Waktu proses latihannya, saya lihat, hampir sama dengan, kalau kita mau buat festival, untuk di Bela Diri juga, saya pikir ini buat silat, akan menjadi promosi yang bagus juga. Jadi, saya coba lebih serius, untuk mempelajarinya dan mengikuti-nya. Dan, Alhamdulillah, setelah film pertama, yang saya ikuti, berhasil, dan ternyata orang senang juga. Senang? Karena saya juga senang, menurut itu. Dan itu ketika pertama kali, Kang Cecep main film ya, untuk di Yang Diri 2. Dan, waktu itu kan lawan mainnya adalah, Iko Weiss, sebagai aktor utama di film itulah, dan Kang Cecep sebagai antagonisnya, yang berperan di situ. Dan, hal yang menarik di situ adalah, Kang Cecep menggunakan senjata, yang bahkan saya baru tahu, di film itu. Yang seperti, Karambit ya. Karambit ya itu namanya. kenapa Kang Cecep pertimbangannya, menggunakan karambit itu, dan, seberapa sulit, untuk menguasai alat itu. Sebenarnya, yang punya pertimbang, untuk menggunakan alat itu, malah dari direkturnya. Dari direkturnya. Karena kan beliau sudah, mungkin sudah mempelajari, beberapa aliran silat, dan beliau lihat, senjata-senjata apa, yang digunakan dalam silat. Dan mungkin, pilihan beliau, ke Karambit itu, sebagai alatnya, yang bisa kita kembangkan, di The Red. Iya. Nah, jadi saya coba, mempelajarinya, dan, waktu saya tanya, kalau untuk, pengembangan yang lebih, baik lagi, supaya saya bisa belajar yang baik, dan, mungkin aslinya, saya tanya, harus kemana saya itu. Dan diarahkanlah, kita ke Pak Haji Sofian, untuk mempelajarinya. Karena, memang, kita pakai, untuk, pelajaran tentang, Karambit ini, beliau, menggunakan sumbernya, dari beliau. Nah, sudah, saya berangkat ke Sumatera, dan, di sana mempelajari, bagian penggunaan Karambit itu. Dan, itu ternyata, itu senjata tradisional Indonesia, sebenarnya, atau seperti apa? Iya. Senjata tradisional, Senjata tradisional dari, Minangkabau, Sumatera Barat. Dan, ternyata, ketika diperagakan di film, dalam koreonya, cukup menarik, karena, ya, ditambah dengan efek-efek kan, jadi seperti, cukup mematikan senjata tradisional Indonesia. Nah, kemudian, bagaimana Kang Cecep, melangkah ke, film Hollywood? Nah, itu juga sama, penawarannya, malah dari, Pak Gert sendiri, apa, tanya ke saya. Jadi, katanya, ada yang tertarik, untuk, apa, untuk, mengikut sertakan, silat dalam, film di luar, terus, ingin saya ikut, terlibat juga. Saya bilang, kalau memang, mereka suka, ya, saya senang saja untuk ikut. Sudah, akhirnya, saya diberangkatkan ke sana, dan, Alhamdulillah, dikasih kesempatan, buat berlatih dulu. Jadi, berlatih, untuk, saya sendiri, juga, bagaimana dengan, talent yang di sana juga, dan, ternyata, dengan, ke Anurips, kan kita dipasangkan, dan, beliau termasuk, orang yang, rajin sekali, kalau, di jadwal latihan itu, kadang-kadang, paling duluan datang. Oh, disiplinnya ya. Iya. Sudah, kita pun, gak mau, apa, gak mau ter, ini kan, kita pun ikut, dan, sama-sama. Kang Cacap latihan itu, selalu, seni beradiri, silat yang, dipertontonkan, kepada, para director, di internasional ini, Kang Cacap. Iya. Nah, ketika, ternyata, silat sudah dilirik, oleh, para, produser, film internasional ini, apakah Kang Cacap, juga memberi masukan, atau, menjadi seorang, koreo, aksinya, untuk, dalam setiap adegan-adegan itu? Nah, itu kan, kalau tim koreo, yang, ditugaskan, di film tersebut, memang sudah ada. Jadi, biasanya mereka, konsultasi dengan kita. Jadi, apa yang mau kita perlihatkan, terus, bagaimana, komunikasi dengan, lawan mainnya, nah, sudah, kita kasih masukan, dan, apa, perlihatkan. Dan, ternyata, lawan main kita senang juga, untuk mempelajarinya, gitu kan, karena, orang yang, apa, menerima serangan karambi, tentu harus belajar juga, cara menggunakan karambinya, seperti apa. Nah, dan mereka senang juga, untuk ikut berlatih dengan kita. Dan, buat kita, ya, kita senang saja, karena dengan cara begitu, berarti, sistem kita, akan dikenal lebih luas, sama, apa, sama, bangsa dan, banyak orang lain menonton, bahkan di, kelas internasionalnya. Kemudian, salah satu, scene yang paling, fenomenal, dan terkenal tentunya, mengenai, silat, dan di film internasional, adalah ketika, Kang Kecep, dan juga Kang Yayan, bertemu dengan, Keen Riff, atau John Wick, di film John Wick, itu kan, istilahnya, waktu, scene-nya itu, cukup panjang, karena, langsung berhadapan, dengan aktor utama, di film itu. Nah, bagaimana rasanya, waktu itu Kang Kecep, prosesnya? Ya, kalau kita, senang saja, karena, kita pun mempelajari, sesuatu yang, baru, seperti, kalau, John Wick, di sana kan, bukan hanya, tentang silat, bagaimana, beliau, juga peragakan, belah asli dia. Nah, jadi, kita pun pelajari, bagaimana, kalau kita dijatuhkan, sama beliau. Jadi, ya, kita juga belajar, jatuhan yang bagus, itu di sana. Nah, kita kan, menggunakan alat, terus, beliau, membuat, apa, aplikasi untuk, melawannya itu, pakai sistem, jatuhan yang, sudah beliau, kuasai sebelumnya. Jadi, kita yang harus, jadi, untuk senjata, mereka mempelajari, kepada kita, tapi untuk, efek jatuhan, lain-lainnya, kita yang belajar, ke mereka. Dan itu, membuat, apa, buat kita, hal yang menarik, karena kan, kita bisa, bekerja, tapi sambil berlatih. Apa respon, Kienurif, ketika, melihat, koreo yang, diciptakan, melalui silat, waktu itu? Jadi, menurut beliau, katanya, ternyata, orang silat, bisa adaptasi, dengan, dengan baik. Jadi, dengan jatuhan, yang dari belari lain pun, kita bisa, ikutan saja. Jadi, bisa sesuai, dengan apa yang diperintahkan. Karena memang, kan, kalau di silat, badan kita dilatih, bagaimana, bisa, apa, beradaptasi, dengan apapun, yang dilakukan oleh, lawan kita. Nah, kita harus beradaptasi, supaya, tetap bisa, aman. Nah, kalau mereka, memberi, pelajaran, tentang bagaimana, jatuhan yang bagus, ya sudah, kita pelajari. Karena, di sana, bukan hanya, tentang, efek penghindaran, yang kita pelajari, tepat juga, keamanan, kalau kita jatuh, harus seperti apa, supaya aman. Dan, hal itu kan, kita pulang ke sini, kita coba kembangkan, dengan jatuhan-jatuhan, yang ada di silat. Nah, kalau di silat, di film, itu kan, pasti tentunya, sudah ditata ya, sebelumnya, agar, menarik secara tontonan, dan juga, memperlihatkan, aksi-aksi yang, memperlihatkan, ciri khas silat sendiri. Nah, tapi sebenarnya, silat itu, kalau di luar film, penggunaannya, penerapannya, untuk bela diri, dan juga, ketika di film, apakah ada perbeda, yang cukup mencolok, untuk sebagai seni, seni bela diri, kalau di film kan, kita dituntut, untuk, bisa terlihat bagus, kalau di, bela diri benarnya, mungkin malah, yang lebih aman, dan lebih cepat, menyesuaikan, prosesnya, karena, perhitungannya, kita harus, apa, tetap aman, dan juga, apa yang kita pelajari, bisa cepat, tanpa, bisa dipikirkan orang, nah itu, kalau di film, malah, apa yang kita buat, harus bisa dibaca, sama orang, dan bisa, di respon dengan baik, tapi kalau, di luar film, kita malah, diusahakan, apa yang kita buat, jangan bisa dibaca, sama orang, bahkan, orang harus bisa, mungkin sulit, untuk memprediksi, apa yang akan kita buat, jadi, apapun yang kita, lakukan, akan, bisa berhasil, sebagai, bentuk bela dirinya, gitu. Saya pengen tahu nih, Kak Cecep mengenai, Pak Depokan sendiri, ini kan, saya sempat ngobrol, sama, teman-teman di Pak Depokan, kegiatannya ternyata banyak, untuk bisa, belajar silat itu, nah apa aja sih, Kak Cecep, kegiatan di, Pak Depokan, Panglipur Gale, milip Kak Cecep. Jadi kan, sementara ini, karena tuntutan, dari beberapa, event yang kita, dapatkan, jadi, pelajaran yang, kita pelajari disini pun, beragam, dari mulai, tapi yang paling penting, dasar dari perguruan kita, jangan sampai lupa, gitu. Jadi, kita dengan anak, selalu, menjadwalkan, ada satu malam, kita mempelajari, dasar dari, bela diri, Panglipur sendiri, mulai dari, just dasarnya, sampai aplikasinya. Kan, saya dengar juga, sampai ada, murid, dari luar negeri, yang memang, sengaja datang ke sini, untuk belajar. Itu bagaimana ceritanya, dan apa yang, dipelajari oleh mereka, ketika, ada di, Pak Depokan? Karena kan, mereka datang ke sini, untuk belajar Panglipur, jadi, kita pun, tidak sungkan, untuk memberikan pelajaran, tentang Panglipur, jadi, kita tidak ada, seperti jurus yang disembunyikan, karena kan, ada jurus yang disembunyikan, apa, orang, kalau sudah serius, mempelajari sesuatu, ya, akhirnya, terbuka juga, apa yang mereka, mau pelajari, terus, seperti apa yang, mereka pelajari, ya, kita terangkan, kalau mereka suka, ya, sudah kita kasihkan, tapi, kalau mereka tidak, misalnya tidak, kurang menyukai, ya, sudah, kita lewati saja, tapi, rata-rata, apapun yang kita, tawarkan, mereka suka untuk pelajarinya, sudah, kita kasih pelajaran, ketika mereka datang, itu biasanya, mereka sudah punya basic, sini belajar, ya, atau, atau, memang datang, memang belum punya, kemampuan apapun, rata-rata, sudah ada, kalau yang datang, dan ingin belajar saja, untuk, berapa lama, biasanya, proses belajar, saya targetkan, kalau untuk yang belajar, mau belajar, yang benar itu, ya, minima satu bulan lah, satu bulan, tapi, kalau hanya untuk, tahu saja, tentang mungkin, satu bentuk, atau beberapa, untuk tampilan, di film misalnya, saya kira seminggu pun, bisa kita kondisikan, hanya mungkin, mereka tidak akan belajar, full dari dasar, tapi langsung saja, pokok yang mereka mau pelajari, ajaran apa, dari Kang Cecep, yang, harus, diingat oleh, murid-murid Kang Cecep ini, untuk bisa diterapkan, dalam, kehidupan, sehari-hari, sesuai, sesuai dengan, apa yang, disampaikan guru-guru saya, bahwa, kalau kita memang, mengkui sebagai, Panglipur, ya harus paham, jurus-jurus Panglipur, seperti apa, aplikasinya seperti apa, untuk, apa, pembelaan diri kita, ya sudah, saya ajarkan itu, karena, insya Allah, kalau mempelajari, dengan benar, jurus yang, jurus dasar yang kita, yang kita, ajarkan, aplikasi secara Panglipur, insya Allah, bisa kita lakukan, karena, jurus dasar itu kan, mempelajari, bagaimana, fungsi dari tubuh kita, tubuh kita bergerak, bisa seperti apa, ya sudah, kita coba lakukan, dan, fungsi dari, bentuk-bentuk gerak tersebut, kita coba, pahami, dan pelajari, karena kan, banyak gerakan yang, mungkin secara, kasar, kita lihat, tanpa ada, sesuatu yang tersembunyi, tapi kalau setelah kita, pelajari, jurusnya, banyak gerakan tersembunyi, malah kita, pikir, mungkin itu, tidak bisa, membackup, suatu serangan, tapi ternyata malah bisa, karena kalau, seperti dalam namanya, kan Panglipur, Pak Aranjen yang, guru, ilmu, bikin udagan rasa, nah ada, udagan rasanya itu, yang harus kita, coba pelajari, kalau udagan rasanya, bisa sudah sampai, kita belajar dengan benar mah, apapun yang dibuat lawan kita, kita bisa coba, cari antisipasinya, oke, nah, karena tadi ada antisipasi, dan juga serangan, dalam sebuah jurus, khususnya di Panglipur sendiri, apakah jurus itu, juga berkembang, atau bisa dimodifikasi, sesuai, tuntutan, perkembangan, tentu, karena kan, jurus itu, ada jalur yang, basicnya, bergerak sesuai dengan, jurusnya, sesuai begitu, ya sudah digerakkan begitu juga, tapi juga ada, sesuai dengan fungsi dari, misalnya kalau kita bilang, seperti angkap jurus satu, sesuatu kan tentang ini, tapi kan, bukan hanya depannya, belakang juga bisa kita gunakan, berarti, dalam jurus dasarnya, kita gunakan ini, tapi, dalam praktik, mungkin bisa juga ininya, sebelah sininya, kita bisa, bisa coba kembangkan, nah, hal tersebut kan, bisa kita, coba cari, efek yang bisa kita, buat dari, pergerakan tersebut, seperti apa saja, tapi kalau sudah ada, masukan dari, beladiri lain kan, kita bisa lihat, mungkin misalnya, bisa, jatuhan dari, jiu-jitsu kan banyak, yang mirip-mirip juga, dengan silat ambilannya, kita bisa coba pelajari itu, dan, kita coba, mengembangkan, beladiri juga, beladiri kita juga bisa, berkembang seperti itu juga, kalau silat itu, pengen belajar misalnya, bisa dilihat dari, postur orangnya enggak sih, misalnya, aduh orang, posturnya kayak gini, susah nih, nah contohnya misalnya, kayak saya nih, dengan postur-postur seperti ini, untuk belajar silat, itu apakah ada, oh ini bisa, belajar dengan mudah, atau ada batasan usia, awalnya gitu, saya kira, enggak ada batasan, sepanjang orang, senang, belajar, dan, ada kemauan, insya Allah bisa dicapai, bisa ya, karena, badan itu, sebenarnya bisa beradaptasi, kita arahkan ke sana, bisa, kita, misalnya, kalau kita kecil, apa kita juga bisa, mempelajari, mempating-pating orang, sebenarnya kalau kita memang serius, ingin mempelajarinya, insya Allah bisa, karena, badan itu kan, fleksibel, kita mau buat, jadi gendut, dan besar juga bisa, atau mau, tetap ramping, bisa juga, tergantung kita yang, punya nya. Sebenarnya, apa sih, filosofi dasar, atau keistimewaan dari, seni, bila diri silat itu yang, harus, dipelajari oleh, orang yang pengen belajar silat itu, sehingga bisa menjadi, panglipur, atau obat untuk, kesembuhan bagi, jasmani dan rohani. Jadi, kan kalau, kalau kita mempelajari jurus, itu mempelajari, bagaimana badan kita itu, bisa bergembang, sesuai dengan, seharusnya. Kalau diciptakan, bisa bergerak seperti itu, berarti, dengan jurus kita pertahankan, badan akan tetap, bisa berbuat seperti itu. Tapi, dengan jurus, kita bukan hanya, apa, bisa menggerakannya, tapi juga, bisa menyesuaikan dengan tenaga, terus dengan rasa kita. Nah, kalau itu sudah bisa sinkron, insya Allah, badan kita akan, apa, akan tumbuh dan berkembang, sesuai dengan seharusnya. Dan, apapun yang perlu kita pelajari, dan kembangkan, dalam hal bela diri, badan akan bisa mengikutinya, dengan baik. Kalau, filosofi, Kang Cicap sendiri, dalam silat, yang ingin, dikembangkan, apa, apakah silat memang, untuk seni bela diri, atau, pengembangan diri? Saya kira, dua-duanya bisa, insya Allah. Dua-duanya bisa. Karena kan, bela diri berarti, kita mengembangkan, bagaimana, badan kita bisa membela, keamanan dari, pergerakan kita. Tapi dengan, misalnya, dengan tentutan di film, atau pekerjaan, kita pun bisa coba mengikutinya, dengan menyesuaikan, menyelaraskan. Oke, terima kasih Kang Cicap, sepertinya, saya jadi tertarik, pengen belajar silat nih. Mudah-mudahan nanti, Kang Cicap jadi guru saya. Sehingga kalau saya dipukuli, minimal saya bisa, nyubit balik lah. Terima kasih ya, dan demikian, sempat antara, obrolan kita dengan, Kang Cicap Arief, yang selain sebagai, seorang aktor, dan juga, pegiat budaya, dan atlet silat, ternyata beliau adalah, sosok yang, ramah, dan memiliki, keperibadian yang sangat, baik untuk kita, telah adani. Dan juga, nantikan episode, podcast antara selanjutnya, di YouTube, antara TV Indonesia, di Spotify, podcast antara, noise podcast antara, dan tentu saja di, antaranyus.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.